Selamat pagi Bapak Ibu, kita bersyukur pagi ini kita sudah bangun dengan tubuh sehat. Sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat pagi ini. Kami akan memulai aktivitas kami, tapi sebelum itu kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami agar bisa mengerti dan melakukannya. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hosea, pasalnya yang keempat, ayat pertama hingga ayatnya yang ke sepuluh. Menentang imam dan bangsa yang tidak setia. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Sebab itu, negeri ini akan berkabung dan seluruh penduduknya akan merana. Juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati lenyap. Hanya janganlah ada orang yang mengadu, dan janganlah ada orang menegur, sebab terhadap engkau lah pengaduanku itu. Hai imam, engkau akan tergelincir jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari. Dan aku akan membinasakan ibumu, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rezeki dari dosa umatku, dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka, seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya, dan aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Mereka akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal, tetapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Amin. Dosa Israel dirinci Dibulo-bulo tukasalana to Israel Pasal ini diawali dengan maksud Allah untuk menyeret Israel ke meja hijau Allah karena banyak kesalahan yang dilakukan Israel. Ungkapan pada ayat 1 merupakan ungkapan kunci dan sentral dalam pemberitaan Hosea Tentang betapa dalam dan hebatnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan Israel Untuk semua yang Israel lakukan, Allah akan bertindak bukan sebagai suami, tetapi sebagai hakim Melalui Hosea disampaikan bahwa Allah tidak hanya mengadukan orang Israel, tetapi juga para imam dan para nabi Yang mestinya menuntun umat kepada kebenaran Allah Para imam dan para nabi ternyata tidak menjalankan tugas sesuai dengan panggilannya sebagai nabi ataupun imam Mereka lebih mengutamakan materi ketimbang menyatakan kebenaran Allah Bahkan Hosea melihat bahwa pejabat agamalah yang memelopori sikap menolak pengenalan akan Allah Kata menolak beresal dari kata Ibrani Yada Yang berarti menolak persekutuan yang intim dengan Allah dan berselingkuh dengan ila-ila lain Allah tidak tinggal diam melihat sikap penolakan umat terhadap dirinya Allah tidak hanya menghakimi, tetapi juga menghukum Bangsa Israel dan para pejabat agama akan mendapat hukuman yang sama dari Allah Namun dibalik penghukuman itu ada juga berita pengharapan Setiap orang Kristen adalah pemimpin rohani bagi lingkungannya Maka peringatan dan tudingan dosa ini seharusnya menjadi tanda awas buat kita Jangan sampai perilaku dan sikap kita yang tidak peduli kepada masyarakat sekeliling Membuat mereka semakin berdosa Ingat, Tuhan akan menuntut tanggung jawab setiap dari setiap kita Amin Ya Bapak, syukur kepadamu Tuhan atas perkenaanmu Sehingga kami boleh mendengar dan merenungkan firmanmu Ajar kami untuk mengerti dan melakukannya Saat ini Tuhan kami berdoa Kiranya Tuhan memelihara dan menyertai kami Sepanjang hari ini dalam beraktifitas Orang tua kami yang akan bekerja Kami yang akan berangkat ke sekolah Kiranya Tuhan menyertai kami Kami mendoakan jemaatmu yang dalam kelemahan tubuh Mohon lawat mereka agar disembuhkan Jauhkan kami dari mara bahaya sepanjang hari Tuhan Ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!